Yang memirsa keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan Permenhub No. 26 Tahun 2017 merupakan keputusan yang tepat. Hal itu dikarenakan transportasi online sifatnya ringkas dan mudah digunakan. Masyarakat Jakarta dan kota besar lainnya belakangan merasa cukup dimudahkan dengan adanya transportasi online. Hal ini terjadi karena sifatnya ringkas dan mudah digunakan. Adanya transportasi berupa taksi online justru mempermudah masyarakat untuk cepat mendapatkan kendaraan serta cepat sampai di tujuan. Hal ini didukung dengan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan angkutan taksi konvensional yang cenderung mahal serta tidak ringkas dalam kecepatan sampai ke tujuan. Kedepannya diharapkan tidak ada lagi gejolak yang dapat melembahkan angkutan berbasis online. Berbasis online ini tetap ada, justru ada beberapa pasal yang dianggap melemahkan itu sudah dicabut oleh mahkamah agung. Jadi ke depannya kita harap tidak ada friksi, tidak ada gejolak lagi di lapangan.